Oke, kalau dari bakat dan kemauan ya, yang memang menjadikan seseorang itu bisa sukses, contohnya Mbak Susi gitu ya, bakat itu bisa dilatih Mbak? Bakat itu 40%. Lalu 60% itu kerja keras dan juga sekeliling kita yang mempengaruhi. Jadi kalau saya melihat bahwa sekeliling mungkin yang kemauan itu bisa lebih dibanding yang punya banget. Kalau bakat tapi males-malesan itu nggak mungkin. Lebih mungkin lebih besar yang punya kemauan lebih besar dibanding mungkin yang punya bakat ya. Maksudnya dia nggak punya bakat tapi kemauannya besar. Nah itu masih bisa menunjang untuk sukses. Tapi alangkah baiknya kalau punya bakat dan kemauan itu beriringan, itu akan lebih memudahkan, lebih melancarkan lagi, mempercepat untuk orang bisa sukses.